DITIK MENTAL 155 Siswa Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT, Ranting Taman Ikuti Pendedaran Sebanyak 155 Siswa Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT, Ranting Taman Di bawah kepemimpinan Kamas Hadi Pahimin sebagai Ketua Ranting Taman DKP Pusat Madiun Begitu ceria dan bahagia Mengikuti Pendedaran Samut Hijau Pada hari Minggu, tanggal 3 November tahun 2024 Fase ini memang harus dilalui semua siswa persaudaraan Setia Hati Terate PSHT Setelah mereka merampungkan ujian kenaikan tingkat Dari Samut Jambon Ke Samut Hijau Pendedaran ini untuk mendidik mental adik-adik siswa Selain itu mempererat hubungan antar siswa Ranting Taman saat ini sudah berkembang Tapi ada yang beda untuk tahun ini Jumlah 155 siswa turun dibanding tahun lalu Ini disebabkan seleksi usia masuk menjadi siswa polos Semakin ketat Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas Terutama usia lebih ketat Harapannya ke depan Ketika disahkan dengan usia yang sudah sesuai ketentuan Maka akan berdampak baik Khususnya pada Adam Dan Karakter dari siswa-siswa tersebut Selalu diajarkan untuk berbudi pekerti luwur Tahu benar Dan Salah Semoga adik-adik ini nantinya dapat memedopaninya Kedepan dari 155 siswa baik putra Maupun putri akan diseleksi Khususnya untuk proyeksikan menjadi atlet Saat ini Ranting Taman Sudah menyiapkan tempat khusus berlatih atlet Insya Allah Bulan ini Ready untuk tempat berlatih Mudah-mudahan lahir Atlet nasional Dari Ranting Taman Tetap semangat Tetap tersenyum Tetap bermanfaat Untuk kita semuanya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton